Jika ada sewaktu-waktu kita butuh datanya juga, kita bisa panggilnya. Jadi mungkin kita butuh data bulan Januari nih, tahun 2024 kemarin. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya tataan masyarakat kita, mau nggak mau, suka nggak suka, maka sistem etiketing harus berlangsung. Terutama apalagi untuk di pelabuhan penyeberangan ataupun pelabuhan pengumpang. Nah, dengan adanya etiketing, kita harapkan inilah tujuan utama kita. Nah, bagaimana kita mensingkronkan bahwa penumpang yang naik ke atas kapal itu sudah masuk dalam manifest yang ada. Datanya penumpang itu pas terupdate langsung masuk ke manifest kapal. Itu yang paling penting. Jadi ada kejadian apa-apa, kita pasti tahu si A, si B, si C, siapa aja itu ada. Itu fungsi plusnya bagi user-nya, bagi penumpangnya sendiri. Jika ada sewaktu-waktu kita butuh datanya juga, kita bisa panggilnya. Jadi mungkin, oh kita butuh data bulan Januari nih, tahun 2024 kemarin. Berapa sih? Dari sekarang, kalau kita pakai etiketing itu lebih akurat datanya. Misalnya kalau ada kejadian apa, kita cari datanya lebih gampang karena sistemnya online. Kita sudah dimudahkan lebih baik lagi dari sistem penumpangnya, keamanannya, atau data yang lebih lengkap lagi. Dan juga manifest datanya tercatat lengkap dari satu orang ke orang lain. Dari anak juga dulunya kita nggak catat, sekarang kita catat. Dengan memakai sistem dari MKP dari pelabuhan yang baru ini. Saya tunjukkan bagaimana cara validasi tiket yang sekarang ini. Sekarang hijau, baru kita langsung masuk. Sekarang menuju lantai atas untuk ulang tunggunya. Terima kasih telah menonton!